Perantanganan MMRONDUM OF UNDERSTANDING atau MOU investasi murban dan energi perusahaan asal Uni Emirat Arab di kepulauan banyak Aceh Singkil urung dilakukan. Kendati Gubernur Aceh Nova Irian Shah diundang secara resmi ke Dubai, UAE, untuk menandatangani nota kesepakatan pada kegiatan yang dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo pada 2 November tersebut. Bupati Aceh Singkil Dulmusrid saat dikonfirmasi pada Sabtu 6 November menyatakan pihaknya baru mengetahui batal ditantangani saat pertukaran 14 nota MOU antara pemerintah Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Dede Rosadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dede. Halo selamat siang. Jadi bisa Anda jelaskan bagaimana reaksi masyarakat dan warintah Kabupaten Aceh Singkil sendiri terkait batalnya penandatanganan MOU terencana investasi ini? Reaksi pertama dari masyarakat Aceh Singkil, termasuk Bupati Aceh Singkil, beberapa anggota DPR Kabupaten Aceh Singkil yang saya coba tanya, mereka rata-rata sangat terkecewa dengan batalnya penandatanganan MOU itu. Namun ada juga yang merasa optimis bahwa itu hanya penundaan saja karena ada beberapa poin mungkin yang belum disepakati, sehingga sebagian masyarakat ada yang masih merasa yakin bahwa investasi itu akan dilaksanakan. Dede, lantas apa penyebab penandatanganan MOU ini batal dilakukan? Bisa Anda jelaskan terkait hal ini? Sejauh ini informasi secara resmi belum diketahui apa penyebabnya, namun beberapa sumber yang saya tanya bahwa kemungkinan besar karena masih ada beberapa poin dari kesepakatan di MOU itu yang belum ada kata sepakat. Salah satunya yang tadi saya tanya anggota DPRK Kabupaten Aceh Singkil, kemungkinan mengenai permintaan tax holiday atau pengurangan pajak, mungkin itu salah satunya yang belum ada kata sepakat antara pihak investor dengan pemerintah Indonesia. Lantas, Dede Murban, energi rencananya investasi di sektor apa saja di Kabupaten Aceh Singkil sendiri? Kalau rencananya yang saya ketahui, mereka akan investasi dengan membanggu resot-resot mewah, kemudian perhotelan, dan sarana-prasarana pendukung lainnya. Intinya yang saya dapat bahwa mereka akan menjadikan kekuluhan banyak ini semaldifes keduanya. Baik Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimbun keterangan dari Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi paling tidak kita harus memang tahu dulu poin-poin apa yang menyebabkan itu tidak terjadinya kesepakatan dan tidak ditundanya dendatanganan yang mau menyebabkan itu. Baru kita siapkanlah, kita lebih bersiap diri terkait dengan kesepahaman antara kedua belah pihak, antara pihak investasi, pihak investor dengan pemerintah. Ada beberapa poin mungkin yang memang pihak investasi, pihak umur bank sendiri yang meminta keringanan-keringanan dan itu harus memang banyak aspek yang harus dipertimbangkan terkait dengan negara kita sendiri. Kalau harapannya? Harapannya kita selaku DPRT Aceh Singkil sangat mendukung ini agar terus kita berupaya memasukkan investor, investasi ke daerah ini. Paling tidak ini bisa jadi evaluasi kita untuk lebih bersiap, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut investasi yang akan datang, baik itu murban, mungkin ada yang lain lagi yang akan nantinya tertarik dan berinvestasi di Pempatan Aceh Singkil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!